Halo izanus apa kabar ketemu lagi sama gue Tommy disini kali ini gue ada dua HP kembar A13 dan A23 kenapa sampai gue bawa dua-duanya kali ini nah kemudian di dalam boxnya ada apa aja nih ini sama-sama juga jadi dalam box ini masing-masing ada fast charging ada kabel USB type-c yang bedanya ini kalau misalnya A13 fast chargingnya ini cuma 15watt sedangkan untuk yang A23 fast chargingnya ini 25watt jadi ini lebih besar A23 nah sekarang kita bahas desainnya nih ini desainnya sama ya kalau misalnya A23 dan A13 ini sama-sama dibungkus sama plastik casing belakangnya atau polikarbonat tapi ketebalannya beda kalau misalnya A13 ini tebalnya 8,8 mm sedangkan A23 ini tebalnya 8,4 mm atau lebih tipis 0,4 mm dan bagaimana kalau misalnya dengan beratnya ini sama guys berat sama 195 gram namun untuk bagian belakangnya ini bukan matte ya tapi glossy licin emang sih kelihatan nih sidik jari kita itu kalau dari dekat tapi karena warnanya ini terang ya jadi sidik jarinya tidak terlihat tapi kalau dikat ini terlihat jelas sidik jari kita ya inilah kekurangannya kalau pakai finishingnya glossy kemudian untuk eh di bagian sisi-sisinya sama ya Jadi kalau misalnya di bagian sisi kanan ada tambah power ini bisa sekaligus untuk sensor sidik jari terus ada volume Hai kemudian di bagian sisi bawah ada speaker ada lubang untuk colokan USB type-c ada lubang microphone dan lubang audio audio jack 3,5 mm terus sebelah sisi kiri ini slot ya ada slot card ini bisa dual SIM dual SIM 4G nah di bagian atasnya ada lubang nih ini lubang microphone nih jadi lubang microphone nya ada di sisi bawah dan di bagian atas juga nah guys sekarang kita bahas layarnya yuk jadi layar kedua HP ini sama pakai panjang diagonalnya 6,6 inci kemudian untuk desain kameranya ini sama juga infinity infinity V jadi dinamanya demikian karena ini memang mirip huruf V ya terus untuk refresh ratenya kalau misalnya A23 ini sebesar 90 Hertz kalau misalnya A13 ini cuma 60 Hertz jadi lebih gede A23 nah untuk screen to body ratio nya ini kalau A13 ini ini sebesar 83,2 persen sedangkan untuk ada 23 ini screen to body ratio nya sebesar 83,0 persen jadi lebih besar A13 ya Nah sekarang Bagaimana dengan performanya jadi kalau misalnya A13 ini ini memakai chipset Exynos 850 jadi ini pakai chipset bahwa Samsung ya kalau misalnya punya A13 ini kemudian Galaxy A13 ini menawarkan dua opsi RAM yaitu 4GB dan 6GB dengan penyimpanan sebesar 128GB kemudian untuk A23 ini membawa chipset Snapdragon 680 kemudian cuma ada pilihan RAM nya 6 kemudian ROM nya 128GB jadi baik Samsung Galaxy A23 dan Galaxy A13 ini sama-sama berjalan di sistem operasi Android 12 dengan tampilan antarmuka One UI 4.1 kemudian kita masuk ke baterai jadi Galaxy A13 maupun A23 ini sama-sama membawa baterai besar 5000 mAh Nah untuk speakernya kedua ponsel ini juga pakai speaker tunggal terus untuk koneksi wireless nya memakai Bluetooth dan WiFi untuk Galaxy A13 dan A23 ini kemudian kita masuk ke kamera untuk A13 dan A23 ini sama-sama memakai quad kamera jadi kameranya ada 4 kamera utamanya 50 megapiksel kemudian kamera ultrawide 5 megapiksel kamera makro 2 megapiksel dan terakhir kamera depth 2 megapiksel kemudian untuk perbedaan juga pada tangkapan gambar video kalau A23 ini bisa menghasilkan resolusi hingga 4k 30fps namun untuk A13 cuma sampai 1080p per 30fps untuk kamera depan yang terdapat di A13 dan A23 ini sama-sama membawa sensor 8 megapiksel yang bisa mengambil gambar white seperti ini hasilnya gondik kesimpulan Galaxy A23 dan Galaxy A13 ini hampir serupa sebetulnya dari sisi desain, layar, dan spesifikasi namun Galaxy A23 unggul di kamera dengan adanya penstabil gambar optis atau ois ini gunanya untuk meredam guncangan yang terjadi ketika merekam video selanjutnya Galaxy A23 juga mendapat chipset Snapdragon 680 yang punya kecepatan prosesor tertinggi 2,4 GHz sedangkan Exynos 850 punya clockspeed tertingginya 2,0 GHz harga Galaxy A13 dibanderol Rp 2,5 juta untuk RAM 4GB dan ROM 128GB kemudian untuk RAM 6GB dan ROM 128GB dijual Rp 2,7 juta sedangkan kalau Galaxy A23 dijual Rp 3,5 juta untuk RAM 6GB dan ROM 128GB nah itu guys tadi perbandingan antara Samsung Galaxy A23 dan Samsung Galaxy A13 kalau misalnya gue ya milih A13 sih jadi kalian bisa komen aja langsung kemudian kalau suka kasih like jangan lupa subscribe juga kalau misalnya ada yang butuh info-info soal HP ini silahkan share ke mereka dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!